Intro Lama tak terlihat di layar kaca, Baim Cilik masih menebar pesonanya. Siapa sangka kelucuan dan kepolosannya masih mengundang kagum bagi banyak penggemar setia saat ia menikmati liburan di pantai Anjok. Lalu seperti apa keseruan Baim dan sang kakak dari bermain pasir-pasiran hingga berenang. Benarkah Baim ingin menepi sementara dari panggung hiburan demi mengejar pendidikannya? Meski usia terus bertambah, tapi inilah pesona yang tak pernah berubah dari sosok artis cilik Ibrahim Khalil Alkatiri atau yang dikenal dengan nama Baim. Artis cilik yang baru saja menjejak usia 9 tahun pada tanggal 7 Juni lalu, memang sudah lama tak terlihat di layar kaca. Tapi ia tetap saja seorang artis cilik yang mengemaskan dan mengundang perhatian ketika menikmati liburan di pantai Anjok. Bersama kakak dan sejumlah keluarga, Baim benar-benar larut dalam keceriaan. Bahkan ia seolah tak bosan bermain pasir-pasiran meski matahari terus menjulang. Maka inilah keseruan Baim bermain pasir-pasiran di pantai Anjok yang berhasil terabadikan oleh mata kamera tim Seleb On Camp. Saya mau main pasir dulu, bermirsa, saya mau main pasir, lama itu kesitulah berenang di laut. Saya mau berenang-berenang di 10 meter waktu itu. Terus berenang pasirnya mau bikin apa nih cipta? Kolam berenang. Kolam berenang. Baik. 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 Baim memang larut dalam keceriaan, tidak hanya bermain pasir, ia juga berenang dan adu kepiawayan dengan sang kakak tercinta. Meski ia sudah tak seaktif dulu lagi di panggung hiburan, tapi kelucuan Baim tetap mengemaskan banyak orang. Setidaknya inilah yang tergambar di sela-sela permainannya. Sejumlah penggemar antusias meminta foto bersama, meski Baim terkesan sedikit enggan melayaninya. Maka inilah Baim yang masih punya pesona meski sudah jarang tampil di layar kaca. Puas bermain pasir hingga berenang bersama kakaknya, Baim tak lupa memperkenalkan keluarga. Jika Baim yang biasanya adalah Baim yang berbicara terbata-bata, maka lihatlah kali ini ia begitu lancar memperkenalkan satu persatu keluarga hingga menceritakan bagaimana keseruan saat ia bermain pasir-pasiran dan berenang. Sama Jidah, sama Tante Vidah, ini Jidah, Nenek, ini Tante Vidah, terus Tante Diro mana? Ini Tante Nia, ini Tante Nia, ini Tante Anak, terus... Bermain di pantai adalah salah satu kegemaran artis Cilik Satu. Inilah kegiatan yang meski jarang tapi selalu ia nantikan. Lalu apa sesungguhnya yang membuat Baim begitu tertarik dengan pantai? Apa pula yang membuat ia jarang terlihat di layar kaca? Benarkah Baim ingin mengejar cita-cita dan fokus di dunia pendidikan agar ia bisa menjadi seperti Habibi? Ini mau jalan-jalan aja lebih enak. Soalnya halus dirayain terus, bosan dirayain terus, jalan-jalan aja enak. Aim gali-gali sama Abang terus, pas gali-gali sama Aim, Aim isiin air. Pasirnya basuh jadi malah turun semua. Udah digini-ginin, masih tutup keluar, hancur. Agarnya gagal, pindah tempat. Gagal lagi, gagal. Kita gali-gali, tiba-tiba baru batu. Iya, baru batu. Pindah lagi. Pindah lagi. Nah, yang ada tempat batu tadi itu, langsung dijadiin tempat naruh alat-alatnya. Terus, terus kan udah gali sampe bawah. Airnya ini apa Bang? Masuk, apa air pasang. Pasang. Ke Habibi, profesor rumah presiden. Benar. Ya, mobil terbang. Mobil terbang katanya. Pergi apa? Mobil segala, mobil serba guna. Ya, bisa di darat, bisa di laut, bisa di tanah. Pemirsa selap on camp, terima kasih. Udah ngikutin Abay sama Aim, pantai. Ya, terus saya main pasir. Terima kasih ya. Saskiya Sungkar tak lelah berusaha agar bisa dianugerahi momongan. Tapi benarkah keinginannya ini kian bertambah ketika menemani sang adik Shiren Sungkar berbelanja perlengkapan bayi?